Hai guys, ketemu lagi di Belanja Suka-Suka PGC, kali ini saya lagi ada di Halta Walk PGC, mau coba jajanan yang terbaru, untuk mendengar-dengar cantik di sore, kayaknya enak banget deh, apalagi bahan-bahannya itu dia tradisional, dari ibi sama tahu, kayak gimana ya rasanya, kita coba bareng-bareng ya. Kita udah sampai nih di Raos, disini variannya ada dua, yaitu untuk tahu kristi dan bola-bola ubi Cilembu, nah untuk variannya sendiri, menunya, itu kan ada bola ubi Cilembu, ada bola ubi Raos, yaitu isinya makan pistes, ini yang original. Nah untuk bola ubi Raos X, ini dia, pakenya ubi hitam, untuk yang berikutnya, toppingnya itu ada keju, tiramisu, coklat, dan gula. Nah untuk yang gurihnya, di Raos itu punya untuk tahu kriuk pedas, nah untuk yang variannya ada yang signature, ada yang combine, signature itu ini sepertinya original ya, untuk yang combine itu dia ada rasa-rasanya, kayak ada barbecue, chili, sapi panggang, ayam bawang. Nah untuk signature, dia itu ada, pilihan sambalnya ada dua, yaitu sambal bawang dan sambal petis. Nah ini guys menunya, untuk prosesnya kita lihat ya guys, ini proses pembuatan bola-bola ubi Cilembu. Semua makanan di sini fresh, jadi begitu kita pesen, dia baru masak gitu, jadi nggak ada makanan yang dihangatkan atau di frozen gitu. Mas mau pesen dong, untuk menu unggulannya biasanya apa di sini yang recommended? Ada, di janit saya ada bola ubi Cilembu sama yang hitam. Bola ubi hitam ya? Oh, saya pesen bola ubinya sama tahu krispinya ya mas? Oke, saya boleh, boleh, boleh. Ini bola ubi sama tahunya. Ya, makasih ya. Kita akan coba. Kita cobain ya guys ya, gimana rasanya produk dari Raos ini. Untuk ada ubi sama tahu krispinya, yuk. Oke guys, kita cobain dulu untuk tahu krispinya kriuknya ya guys ya. Ini kriuk banget. Dalamnya lembut. Saya kali ini coba untuk yang signature ya, yang dia polos. Tapi nggak pake apapun, ini udah enak, udah gurih. Jadi nggak usah tambah bumbu apa-apa lagi. Kan udah full bumbu sepertinya. Dari kriuknya ini. Wadip coba guys. Yang berikutnya kita coba untuk bola-bola ubi Cilembu ya. Kita coba untuk bola-bola ubi Cilembu ya. Yang berikutnya kita coba untuk bola-bola ubi Cilembu ya. Ini manis. Manis banget guys. Enak banget untuk temen ngopi. Atau teh di sore hari. Dalamnya itu ubi-nya ini udah manis. Jadi nggak perlu tambahkan topping lagi menurut saya. Dalamnya lembut. Luarnya itu garing. Crunchy. Jadi pas dikunyah itu. Perpaduannya sempurna. Cobain guys. Kalau nggak. Cobain nih sopasti. Kalau ke PGC nggak nyoba. Dari Kraos bola-bola ubi Cilembu. Kali ini saya pesen bola ubi yang original ya guys. Dia itu isi 8 pieces. Untuk harganya Rp20.000. Ada juga untuk bola ubi Raos X. Dia itu bola ubi hitam. Harganya Rp35.000. Isinya Rp10.000. Toppingnya ada beberapa topping. Yaitu keju, tiramisu, coklat, gula. Kalau tambah topping itu tambah Rp5.000 aja. Tapi kalau menurut saya sih. Tambah, tanpa tambah topping pun. Ini udah enak banget. Udah manis. Guys. Hari ini kita udah nyobain produk dari Raos. Dimana Raos itu ada. Ternyata ada bola ubi. Hasil lembu dan tahu krisminya. Rasanya oke banget. Yang pertama untuk bola ubinya itu manis. Dan ada berbagai varian toppingnya. Dan untuk tahunya itu crispy banget. Jadi kalian wajib coba Raos ya guys. Ingat ada di halta walk PGC Cililitan. Oke guys. Jangan lupa selalu ikuti review belanja suka-suka dari kita. Sekarang aku mau lanjut belanja lagi ya. Bye-bye. 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 Terima kasih.